Berikut adalah tabung kimia, dalam tabung ini terdapat lelehan NACL. Tualitas roda grafit dicerupkan ke dalamnya. Selanjutnya, ketualitas roda ini terhubung oleh kabel. Ternyata rocistik tidak mengalir melalui kabel, seperti yang terjadi pada self-volta. Tidak ada reaksi kimia di sekitar elektroda. Sekarang kabel dirhubung dengan baterai. Kutub positif baterai di sebelah kiri, sebaliknya kutub negatif baterai di sebelah kanan. Tidak lama kemudian, patai elektroda kiri terlihat gelombong gas bergerak menuju permukaan lelehan. Setengah pada elektroda kanan, terlihat lapisan logam yang semakin menebal. Artinya reaksi kimia berlangsung pada ketua elektroda tersebut. Jika terlihat pada skala atom, lelehan NACL tersusun oleh ion Na+, dan ion CCl-. Tidak ada molekul air pada lelehan ini. Dan pada grafit tersusun oleh atom C. Grafit merupakan logam inert. Logam ini tidak bereaksi kimia. Ketika semua rangkaian telah terhubung, elektron mengalir dari kutub negatif baterai, menuju kutub positif baterai melalui lelehan. Ketika mencapai permukaan elektroda, elektron ini terserab oleh ion Na+, membentuk atom Na. Atom ini menempel di permukaan elektroda. Secara visual, pada permukaan elektroda terlihat kehabisan logam. Pada sisi yang lain, ion CCl-nya di sekitar elektroda, beraksi kimia membentuk molekul CCl-2. Ini merupakan molekul gas klorin. Karena memiliki tansitas yang lebih rendah daripada lelehan, molekul gas klorin berat ke atas menuju permukaan lelehan. Secara visual, pergerakan gas klorin berbentuk gelombong mikro. Tentu elektron mengalir menuju kutub positif baterai. Karena tanpa adanya baterai, tidak ada reaksi kimia, maka versi ini berlangsung secara tidak spontan. Dalam elektro kimia dikenal sebagai sel elektrofisis. Kita membeli cari sel elektrofisis lebih lanjut, potretorial selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa menonton video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.